Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Yang saya makakan, apa-apa ini adalah kejuaraan penumpang yang menunggu Haputu di sejujurnya. Bapak-Ibu semua yang disuallohnya menjaga Tuhan-Tuhan. Karena kita pacakan dengan syukur dan Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan, 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 Tuhan-Tuhan. Kita semua bisa berhumpul pada momen pertandingan penumpang. Kejuaraan berhasil bagi apakah tahun 2019 yang insya Allah berdasarkan oleh Tuhan-Tuhan. Tujuan dan berdaya yang menerakannya atau kompetisi atau kejuaraan atau upaya untuk menentukan super daya manusia yang sungguh pada bidangnya. Sangat kenal memang didapatkan ketakuan dari orang dari komunitasnya. Pendiri di atas podol kemenangan, diturunkan, diberikan dia. Namun ada pekan yang sejatinya punya nilai lebih daripada dia. Dalam satu pekan ini, seorang pemenang sejatinya masih bisa menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan dirinya sendiri, merupakan fondasi untuk bisa mencapai perjalanan. Kemampuan bertakut, baik secara teknik, ketuatan, kelincahan, memang merupakan bahan-bahan. Dutama adalah pekan yang bertanggungan dirinya sendiri. Pemerintah Kota bersama Skora dan KONI itu berkomitmen untuk melahirkan atlet-atlet potensial dari semua cabang olahraga. Oleh karena itu, KONI berkomitmen bersama dengan semua cabang-cabang melaksanakan wali kota KAP di semua cabang. Harapannya dengan semakin banyak kompetisi, Jadi, sebetulnya itu bisa melahirkan bahan-bahan atlet yang insya Allah target kita sih. Nanti di 2022-2022. Dari Kota Banu sendiri sebetulnya memang banyak artis khususnya dari Pencasilat. Ya iyalah. Jadi salah satu unggulan Pak? Ya iyalah. Pastilah. Karena selama ini juga memang Pencasilat. Pencasilat Kota Banu ini mendominasi lah. Termasuk juara juga di dunia. Jadi berbagai level lah itu. Untuk setelah ini mungkin akan ada program? Ya berkelanjutan lah. Saya pikir nanti setelah juara ini apakah nanti ada... Seperti yang pasti pembinaan itu akan terus dilakukan. Sehingga tadi ritme... Apa... Grafing ya. Grafing itu pada saat nanti menekati. Ritme itu pada saat menekati Porda nanti. Multi-event itu semakin baik. Ya.